Sekali dilayanin sama suami loh Jadi ini lebaran paling sedih di hidup kita Habis ipar sakit, papaku ternyata sakit juga di malam Disini akan aku nyawapin dia ya Ya sekarang dia nyawapin aku, syukurin Syukurin, syukurin, syukurin Lebarannya di rumah sakit Ya bagaimana ya guys, ya udahlah Memang harus seperti ini adanya Sedih banget, gak bisa sama anak-anak Gak bisa sama keluarga Tapi demi baby boy sih ganteng Harus ikutin aturan dokter Bener-bener bed rest disini Sampai pendarahannya berhenti Bisa habis pendarahan tuh flag Flag berhenti pokoknya sampai 3x24 jam Bener-bener stop Baru itu dikatakan sehat Nah dan sekarang Mau makan makanan lebaran yang kemarin udah dimasak Pupu juga Mau lihat Kita berdua-dua makannya seperti apa Pak Andika lagi Nyiapin makanannya Yang udah dikirim dari rumah Bisa pu? Bisa gak? Ada apa aja pu? Ada opor Opor terus Opor rendang Nih opornya Ini rendangnya Sambal goreng hati Oh itu bukan rendang, itu empal Oh ini empal 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 Ada empal paru sama empal hidak Terus Opornya Terus Ya Allah kasihan banget suamiku Ada Enggak sama kan sendiri Enggak tau ini apa nih? Apa tuh? Labu Oh sayur ini, sayur ketupat Ya sayur labu ketupat Iya bener Mau gak? Boleh Sekali-sekali dilayanin sama suami loh Karena gak boleh ada orang-orang Jadi berduaan doang Bener-bener Itu ya makok putih juga udah aku suruh bawain tuh dia rumah Itu ya makok putih ada ayam Iya Mau disini aja? Terserah, iya boleh sih itu kan ada kuah-kuahnya Kamu enak tinggal nyuruh aku nyuci Baru begitu doang ya Allah La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah Tuh temen-temen tuh ya Laki-laki Mau yang ketan apa yang lontong? Yang lontong boleh Renkangnya gak dibawain? Enggak Enggak ada Iya gak apa-apalah Tuh temen-temen lebarannya gimana disana Di Jakarta Eh di Jakarta Di daerahnya masing-masing gimana Yang pasti lebih Indah dari yang aku sama adik ke alam Karena kita harus di rumah sakit Terpisah juga sama anak-anak Disyukurin aja ya Ini yang saya pake dulu ya Iya Tuh Lagi mau menetap Jadi ini lebaran paling sedih di hidup kita Karena satu usia sakit Dua ipar sakit hari ini Habis ipar sakit papaku ternyata sakit juga di malam Ini jam ini nih jam 1 siang lagi on the way ke rumah sakit Kayaknya kan kena infus juga Iya Tadi ipar aku juga sakit Tadi baru udah dapet kabar Terus mau nelfon Mau maaf-maafan Bismillahirrahmanirrahim Popo dulu Nih Campur jadi satu semuanya Gak apa-apa Labu Ayam Empal Kamu gurang nanti Iya kamu dulu aja Bismillahirrahmanirrahim Lebarannya pake kaos oblong Enak ya Enak ya Kalau aku secara fisik sih sebenernya gak kenapa-napa Cuman emang gak boleh bergerak sama sekali Gak boleh bangun sama sekali miring juga terbatas Kayaknya Mian naikin itu boleh gak Gak bisa makasih Makannya terlalu rendah Maaf ya Sekali-sekali Aduh Udah Banyak Mau Dede bayi bukan aku Aku gak pernah minta apa-apa Hmm anak Alhamdulillah nyobain makanan lebaran Kemarin Semalam Semalam juga emang belum Aku juga gak sempat makan itu Aku makannya di rumah makan mie ayam malah Gara-gara masak ini nih Gongnya ya Ini gongnya Hmm Hmm Gongnya gara-gara masak ini Capekan Tapi Sebenernya udah dari Akumulasi sih ini pasti dari kemarin-marin Jadi kata dokter tuh bener-bener aku belajar banget Kalo kita hamil Hmm Kita harus kenal Sama yang namanya kontraksi itu apa Aku pikir kalo gerak-gerak gitu kan Babynya gerak Padahal lakuin udah kehamilan kesekian ya Jadi ternyata kamu luk Kamu luk Kamu luk Jadi ternyata Kalo perut kenceng Terus Kayak di Peres-peres gitu Itu ternyata kontraksi Bukan hanya keram Nah Kalo udah setiap Sekali Terus Kita langsung istirahat Itu pasti akan langsung cepat pulih Jarak tuh 4 jam kalo gak salah itu normalnya Kita harus istirahat Kalo kemarin aku tuh udah hampir Sejam sekali Ngerasa diperes-peres gitu Aku pikir kemarin cuman Hmm Nam badan aku lagi gak enak Ah keram aja nih gitu Makanya duduk banyak Jadi bener gak boleh duduk Harus langsung tiduran Bed rest Gak boleh ngapa-ngapain Itulah bandelnya aku Dan aku belajar banget Ngep 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 Kalo udah sampai rumah Aku mau jadi ibu hamil yang pemalas aja sementara Mau kebuan aja Hehehe Kamu aja yang berjinket di belakangnya Hehehe Aku juga mager lah Hehehe Di rumah aja Tidak ada Pertes gak pokoknya Enggak 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 Tadi kata dapet musa Hmm Pokoknya hitungannya Tiga kali Dua puluh empat jam baru normal Sabar-sabar di minimal tiga hari di sini Hehehe Tidur lu gimana semalam? Wah Hehehe Enggak bisa tidur aku baru setengah malu tidur Sekaranya baru tidur sampai akhirnya dikirimin kasur dari rumah Baru bisa tidur Baru bisa boboan Hehehe Aduh Hehehe Ya beginilah guys Hehehe Hehehe Lebaran Enggak Enggak menikmati lebarannya sih Sangat-sangat Aduh tangan aku shaking aja Ini aja kepikiran Semuanya nih Iya Bapak Bapak yang di malang tadi sakit Hehehe Terus di langit par kita tiba-tiba Sakit juga Odekku juga laki tadi baru ditelepon Jadi lebaran ini diselimuti kekhawatiranku Mengenai dancing apa-apa ya Cuman kayak Mengenai dancingnya cuman Ya Apa ya Bingung aku mengambil sisi apanya gitu Karena Kok bisa kayak kebetulan gitu Itu kayak Semuanya berbarengan gitu Disinilah kadang-kadang Orang itu Apa ya Ditantang untuk Masih bisa bersyukur gak di kondisi kayak gini gitu Kalau mau ngambil sisinya Oh ya Masih alhamdulillah lah Masih Cihat Cihat gitu Cuma keluarga lain yang sakit ya Mungkin lagi diingetin Untuk lebih Hati-hati Jaga kesehatan Lebih kesi itu kan biasanya orang mikirnya kan Tapi kalau yang ngalamin tuh kadang-kadang gak setiap saat bisa ngambil hikmahnya seketika gitu karena pasti berpikirnya, kenapa berbareng lah pas lebaran pula pas lebaran ya wana ya bentar lagi coba ini ya temen-temen ya semoga semuanya cepet pulih cepet sehat ayo jangan imut ya sama kojimu kamu dong kamu dulu udah kamu dulu coba aku terus jangan diimut makanya kayak bocah biasanya kan aku nyuapin dia ya ya sekarang dia nyuapin aku syukurin 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 ya ampun ya ampun ada lidahnya gak sih itu mau itu ya boleh boleh hati aku mau capin apa buat temen-temen selamat lebaran ya selamat lebaran aja meskipun lebarannya agak sangat unik mari kita sama-sama nikmati hari-hari ini karena ini akan jadi cerita sih hal yang beda itu hal yang beda itu biasanya akan selalu diinget gitu jadi kalo kalian yang mengeluh wah gak bisa silaturahmi sama keluarga yang lain harus dirumah aja lebarannya sepi tapi toples-toples makanan kering di ruang tamu masih utuh karena gak ada tamu sebelum aku nge-tweet gini selamat selamat buat para tukang lemil karena toples-toples nastar toples isi kacang putri salju bisa kalian kuasai sepenuhnya karena gak ada tamu terus selamat buat orang-orang introvert kalian gak perlu basa-basi nemuin dan saudara-saudara jauh yang saking jauhnya gak inget namanya bener tuh kan terus selamat juga buat para jomblo kalian terhindar dari pertanyaan kapan nikah mana calonnya kerja apa nunggu apa dan lain-lain selamat kalian terhindar di tahun ini ya pokoknya mohon maaf lahir batin semua temen-temen ya selamat Idul Fitri haa mari tetep kita syukuri tetep kita jalani dengan penuh senyum ok thank you udah nonton ini pake handphone aja padahal kita berdua-duaan doang jadi gak bisa ngapain ini salah satu cara kita mengatasi kebosanan di rumah sakit ya bye-bye bye pu bye 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 Terima kasih telah menonton